Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 Berjumpa kembali bersama saya dalam kanal video pembelajaran BIMBEL Bimbing Belajar Matematika dan Statistika Kali ini kita masih akan membahas tentang materi statistika matematika Yaitu pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi peluang marginal diskret Fungsi peluang marginal diskret ini teman-teman terlebih dahulu Kita ingat kembali tentang peubah acak ganda secara umum Untuk peubah acak ganda secara umum Seperti yang kita tahu bahwa peubah acak ganda berdimensika Dituliskan x besar sama dengan x besar 1, x besar 2 sampai x besar k Kemudian nilai peubah acaknya dituliskan x kecil sama dengan x kecil 1, x kecil 2, dan seterusnya sampai x kecil k Nah, untuk memberikan simbol untuk peubah acaknya dengan nilai peubah acaknya Harus bersesuaian Yaitu jika peubah acak ganda yang kita punya kita beri simbol dengan x Maka nilai peubah acaknya harus x kecil Atau jika peubah acak kita beri simbol dengan y besar Maka nilai peubah acak kita adalah y kecil Nah, pada peubah acak ganda berdimensika ini Dapat kita pandang sebagai Yang pertama adalah nilai yang kita ukur terhadap karakteristik sebanyak K Kemudian, dapat juga kita pandang sebagai hasil sebanyak K ulangan dari sebuah percobaan Nah, untuk peubah acak ganda 2 Berdimensi berarti variable kita atau dimensi kita ada sebanyak 2 Dan kita rumuskan x besar sama dengan x besar 1, x besar 2 Dengan simbol yang bersesuaian Maka nilai peubah acaknya dituliskan x kecil sama dengan x besar 1 Sorry, x kecil 1 dan x kecil 2 Jika misalnya peubah acak ganda kita berdimensi 2 dengan variable yang adalah x besar dan y besar Maka nilai peubah acaknya adalah x kecil dan y kecil Nah, untuk peubah acak ganda 2 Seperti pada video pembelajaran kami sebelumnya Fungsi peluang bersamanya dituliskan F kecil, x kecil 1, x kecil 2 Nilainya harus lebih besar dari 0 Untuk setiap x kecil dan y kecil elemen dari A Nah, untuk fungsi peluang bersama ini Kita dapat memecah menjadi 2 bagian Yaitu dari fungsi peluang bersama Kita dapat membentuk fungsi marginal dari peubah acak x Dan fungsi marginal dari peubah acak y Suatu definisi yang telah diatur dalam membentuk fungsi marginal sebagai berikut Suatu vektor acak berdimensi n adalah sebuah fungsi dari ruang sampel S ke himpunan bilangan berdimensi n Peubah acak, misalkan terdapat peubah acak x besar dan y besar Yang mempunyai fungsi kepekatan peluang atau fungsi masa peluang F x kecil y kecil lebih besar dari 0 Untuk x, y elemen dari A Maka, sifat dari fungsi masa peluang bagi peubah acak x dan y yang diskret adalah Sifat pertama F x kecil y kecil sama dengan sigma dengan batasan x Sigma dalam batasan y Dari fungsi peluang bersama Nilainya harus sama dengan 1 Artinya, nilai peluang total untuk setiap batasan x dan setiap batasan y Nilainya harus sama dengan 1 Kemudian, sifat yang kedua Fungsi marginal bagi peubah acak x besar Dituliskan F kecil dalam kurung x kecil Sama dengan peluang dalam kurung x besar Sama dengan x kecil Sama dengan sigma Dengan batasannya adalah y Dari fungsi peluang bersamanya Yaitu f x, y Artinya, untuk setiap batasan nilai y Disubstitusi ke dalam fungsi peluang bersamanya Kemudian, sifat yang ketiga Fungsi marginal bagi peubah acak y Dituliskan F dalam kurung y kecil Sama dengan Peluang dalam kurung y besar Sama dengan y kecil Sama dengan Hasil jumlah dari fungsi peluang bersamanya Untuk setiap nilai x Atau ditulis sigma X F kecil dalam kurung X, y kecil Nah, untuk fungsi marginal dari peubah acak diskret Yang berasal dari fungsi peluang bersamanya Ada dua cara yang dapat dilakukan Yaitu Kita dapat membentuk fungsi marginalnya Yang bersumber dari tabel fungsi peluang gabungan Dan yang kedua adalah Kita dapat membentuk fungsi marginalnya Langsung melalui fungsi peluang gabungannya Nah, untuk yang pertama Perhatikan tabel fungsi peluang gabungan berikut Nah, ini adalah contoh fungsi peluang gabungan Dimana peubah acak kita adalah X besar dan Y besar Nah, jika kita perhatikan Untuk Untuk Kolom Kolomnya disini adalah Nilai peubah acak dari Y yang pertama Nilai peubah acak dari Y yang kedua Nilai peubah acak yang ketiga Dan nilai peubah acak sampai ke N Kemudian yang bersifat sebagai barisnya adalah Nilai peubah acak dari masing-masing Nilai dari peubah acak X Nah, kemudian Di kolom terakhir ada jumlah Jumlah untuk Nilai peluang pada setiap nilai X Jadi disini pada baris pertama adalah jumlah peluang pada Untuk X1 P1 X2 adalah jumlah peluang untuk nilai X2 P1 X3 adalah jumlah peluang untuk nilai X3 dan seterusnya Dimana jumlah peluang total dari setiap nilai Xnya harus bernilai sama dengan 1 Kemudian kalau kita lihat di jumlah di bawah sini Ini adalah jumlah peluang untuk setiap nilai Y Misalkan yang ini P2 dalam kurung Y1 adalah jumlah peluang dari nilai Y1 Kemudian P2 Y2 adalah jumlah peluang dari Y2 Dan jumlahnya juga harus sama dengan 1 Nah, untuk jumlah P1 X1 dan seterusnya Ini merupakan fungsi marginal dari peubah acak X Yang kita tuliskan adalah FX sama dengan P dalam kurung X kecil Dimana sifatnya adalah Penjumlahan dari nilai peluang untuk setiap nilai Xnya Pada setiap batasan X nilainya harus sama dengan 1 Kemudian untuk jumlah pada kolom Kita sebut sebagai fungsi marginal dari peubah acak Y Yang dituliskan F kecil dalam kurung Y kecil Sama dengan P kecil dalam kurung Y kecil Dimana sifat yang harus dipenuhi Agar fungsi F kecil dalam kurung Y kecil Merupakan fungsi marginal dari peubah acak Y Harus memenuhi sifat Sigma batasan Y P dalam kurung Y kecil sama dengan 1 Artinya nilai peluang total pada setiap baris dan kolomnya Harus sama dengan 1 Nah berikut contoh ilustrasi yang dapat kami berikan Untuk lebih memahami tentang si peluang Gabung Apa namanya fungsi peluang marginal Nah untuk ilustrasi 1 Misalnya fungsi peluang gabungan dari peubah acak X besar dan Y besar Berbentuk F X Y Jadi fungsinya berbentuk F X kecil Y kecil Sama dengan 1 per 72 Dalam kurung X kecil ditambah 2 Y kecil Untuk fungsi ini berlaku untuk X kecilnya sama dengan 0, 1, 2, dan 3 Dan Y nya 0, 1, 2, dan 3 Kemudian yang diminta adalah Tentukan fungsi marginal dari peubah acak X Jadi yang diminta adalah fungsi marginal dari peubah acak X nya Nah pada definisi Untuk fungsi marginal dari X Misalkan A Fungsi marginal X dituliskan F dalam kurung X kecil Sama dengan sigma Dengan batasannya adalah nilai peubah acak Y Jadi kalau fungsi marginal yang kita cari adalah Fungsi marginal dari peubah acak X Maka batasan sigma nya adalah Ambil nilai peubah acak dari Y Y yaitu Y nya dari 0 sampai 3 Dari 0 sampai 3 Kemudian disubstitusi ke dalam nilai fungsi peluang gabungannya Sehingga dituliskan Sigma dari Y sama dengan 0 sampai 3 Seper 72 X ditambah 2 Y kecil Nah perhatikan bahwa Di dalam fungsi peluang bersamanya Ada variable X dan ada variable Y Batasan sigma kita dalam variable Y Artinya setiap nilai Y ini disubstitusi ke dalam Fungsi yang mengandung variable Y Artinya Sama dengan kita sederhanakan Sepertu 72 ada karena konstan kita bisa keluarkan Sepertu 72 Kemudian Dalam kurung Substitusi nilai Y masing-masing X nya tetap atau konstan Ditambah 2 dikali Y pertama 0 Ditambah X Ditambah 2 dikali Y kedua adalah 1 Ditambah X Ditambah 2 dikali Y yang ketiga adalah 2 Ditambah X ditambah Y yang keempat adalah 3 Sama dengan 1 per 72 Kita gabung yang variable X nya dulu 1, 2, 3, 4 Sehingga dituliskan 4 X kecil Ditambah kita sederhanakan untuk Yang tidak mengandung variable Ini 0 Kemudian 2 Ditulis 2 Kemudian 2 kali 2 Kita tulis 4 Kemudian 2 kali 3 Kita tulis 6 Kita jumlahkan 6 tambah 4 10 tambah 2 Adalah 12 Nah ini kalau kita sederhanakan Kalau kita mau sederhanakan lagi Berarti 1 per 72 Dalam kurung Eh maaf saya hapus dulu Kita sederhanakan Berarti kita bagi Masing-masing dengan 4 Berarti 1 per 72 bagi 4 adalah 1 per 18 X ditambah bagi 4 3 12 bagi 4 3 Nah inilah yang kita sebut sebagai Fungsi Peluang Marjinal dari Peubah acak X Yang diskret Nah kemudian untuk bagian B Diminta fungsi marginal bagi Peubah acak Y Jadi Fungsi bagian B Bagian B nya adalah Fungsi marginal bagi Marjinal Bagi Peubah acak Y Jadi kita tulis F Dalam kurung Y kecil Sama dengan Sigma Dari fungsi Peluang bersamanya Atau fungsi peluang gabungannya Batasan yang diambil adalah Batasan X Batasan X nya tadi adalah Dari 0 sampai 3 Kita substitusi Berarti Sigma Dari X kecil Sama dengan 0 sampai 3 Sepertu 72 X Ditambah 2 Y Sama dengan Sigma Eh sorry Kita langsung substitusi nilainya Yang kita anggap konstan adalah Sepertu Yang kita anggap konstan Adalah Sepertu Sepertu 72 Dan 2 Y Jadi setiap nilai X ini Kita substitusi ke dalam Fungsi yang mengandung Variable X Sehingga Kalau kita Sederhanakan Sepertu 72 Substitusi Untuk setiap batasan nilai X Kedalam fungsi X Plus 2 Y Berarti X yang pertama adalah 0 2 Y nya adalah konstan tetap X yang kedua 1 2 Y Ditambah X yang ketiga adalah 2 Ditambah 2 Y X selanjutnya adalah 3 Ditambah 2 Y Sama dengan 1 per 72 Kita sederhanakan 0 Ditambah 1 Ditambah 2 3 Ditambah 3 6 Sehingga kita tulis 6 Ditambah Yang mengandung variable Y Juga kita tulis 2 Y 2 Y Tambah 2 Y Ditambah 2 Y Sama dengan 8 Y Sehingga Kalau kita mau sederhanakan lagi Diperoleh nilai 1 per 36 3 Ditambah 4 Y Jadi masing-masing dibagi dengan 2 Nah ini adalah Fungsi marginal Bagi peubah acak Y Yang sifatnya diskret Kemudian Yang soal bagian C nya adalah Diminta dibuktikan Apakah benar fungsi marginal Yang sudah diperoleh Tadi adalah Betul Merupakan fungsi marginal Bagi masing-masing Peubah acak Y nya Nah Kita harus Membuktikan Bahwa Kita harus Membuktikan Bahwa Nilai Sigma nya Jadi kalau kita tulis Bagian C Kita harus buktikan Bahwa Sigma Misalnya kita buktikan Yang fungsi marginal X Berarti Batasannya dari 0 sampai 3 Fungsi kita ambil FX nya Jadi FX nya Nilainya harus sama dengan 1 Jadi nilainya harus sama dengan 1 Baru kita sebut sebagai fungsi marginal Kalau kita buktikan Sigma X nya dari 0 Sampai 3 FX nya adalah 1 per 18 X plus 3 Nah kalau kita substitusi Kita lihat ya 1 per 18 Ini saya tulis X nya kita ganti Untuk masing-masing 0 Tambah 3 Berarti 3 Tambah 1 X sama dengan 1 Ditambah 3 Berarti 4 X nya 2 Tambah 3 Berarti 5 Kemudian X nya 3 Ditambah 3 Berarti 6 Sehingga Hasilnya adalah 1 per 18 Dikali 18 Ini habis Sama dengan 1 Terbukti sama dengan 1 Artinya bahwa Benar fungsi 1 per 18 Dalam kurung X Kecil Ditambah 3 Merupakan fungsi marginal Bagi peubah acak X Begitu juga untuk Membuktikan fungsi marginal Bagi peubah acak Y nya Nah ilustrasi yang kedua Dari sebuah wadah Yang berisi 3 bola Diambil secara acak Berturut-turut 2 bola dengan Pengembalian Jika peubah acak X Menyatakan nomor bola Yang terambil pertama Jadi kita tandahin dulu Bahwa peubah acak X nya Itu ini Dan peubah acak Y nya Adalah Nomor bola Yang terambil Pada ambilan kedua Yang diminta adalah Tentukan fungsi peluang Barjinal bagi masing-masing Nah Kalau kita punya Percobaan Kita punya wadah Yang isinya 3 bola Kemudian bola itu Kita beri nomor 1, 2, dan 3 Dari wadah ini Kita ambil 2 bola Secara acak Berturut-turut Dengan pengembalian Jadi pengembalian itu Sebelum ambilan berikutnya Bolanya kita kembalikan Dulu Artinya kalau saya buat Diagram pohon Untuk masing-masing Peristiwanya Misalkan ini adalah Ambilan pertama Di sini Ambilan kedua Nah apa yang Peristiwa apa yang akan terjadi Ketika kita mengambil bola Dari wadah Yang berisi 3 bola Peristiwa Kemungkinan peristiwanya Adalah terambil bola nomor 1 Kalau tidak terambil bola nomor 1 Berarti terambil bola nomor 2 Atau terambil bola nomor 3 Misalkan pada pengambilan pertama Terambil Bola nomor 1 Ini pengambilan pertama Ini pengambilan kedua Pada pengambilan pertama Terambil bola nomor 1 Nah bola nomor 1 ini Sebelum kita lakukan Pengambilan kedua Kita kembalikan dulu Kedalam wadah Artinya bahwa jumlah bola Pada saat kita melakukan Pengambilan kedua Jumlah bola tetap ada Sebanyak 3 Artinya Kemungkinan peristiwa Pada ambilan kedua Bola nomor 1 Masih mungkin terambil Bola nomor 2 Dan bola nomor 3 Begitu juga untuk Jika pada pengambilan pertama Terambil bola nomor 2 Kemungkinannya sama Begini juga untuk yang Bola nomor 3 Artinya Kalau kita buat Anggota ruang sampelnya Jadi kalau kita tulis S nya S cantik Sama dengan 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 Kemudian 3 1 3 2 3 3 NS nya Ada sebanyak 9 Nah untuk membuat Fungsi marginal Bagi peubah acak X nya Terlebih dahulu Kita buat Tabel Sebaran Peluangnya Jadi kalau saya Buat tabelnya Saya buat tabel Sebaran Peluangnya Kita buat tabel Sebaran Peluangnya Ini disini X Disini Y 1 2 3 Kalau kita lihat Tadi X nya Peubah acak X nya Dulu kita tentukan X nya adalah Menyatakan Nomor bola Yang terambil Pertama Pada ambilan pertama Nomor bola Yang terambil Pertama Yaitu Ini 1 2 3 Artinya Nilai peubah acak X nya adalah 1 2 3 Nah nilai peubah acak Y nya adalah Menyatakan Nomor bola Yang terambil Kedua Artinya ini Nomor bolanya Nomor bolanya ada berapa Ada nomor bola 1 2 Dan 3 Artinya kita pindahkan Kedalam tabel ini Untuk masing-masing Nilainya Nah Untuk Isian dari tabel ini Kita isikan Dengan nilai peluangnya Jadi misal X1 Yang pertama X1 Nomor bola Pertama Y nya adalah Nomor bola Pertama juga Ada berapa banyak Yang terjadi Di dalam ruang sampel ini Ada sebanyak 1 Yaitu 1,1 Artinya nilai peluangnya Adalah 1 dari Ruang sampel Anggota ruang sampelnya Ada sebanyak 9 Jadi 1 per 9 Nah Untuk Peristiwa yang kedua Adalah X1 Y2 X1 Y2 Artinya 1,2 Ada sebanyak 1 juga Dari 9 Begitu seterusnya Kita tentu Karena masing-masing Hanya Ada satu peristiwa Artinya Setiap dari Pasangan X dan Y ini Memiliki nilai peluang Yang sama Yaitu X dan Yaitu 1 per 9 Kemudian Kita tambahkan kolom Disini Untuk jumlahnya Jumlah ini Kita sebut sebagai Karena X nya ini Bersifat sebagai Baris Maka disini Adalah peluang X besar Sama dengan X kecil Kemudian Di bawahnya Adalah Peluang Y besar Sama dengan Y kecil Kita jumlahkan Untuk X Pertama Yang kita jumlahkan Adalah ini Kita jumlahkan ini Untuk X sama dengan 1 1 per 9 Tambah 1 per 9 Tambah 1 per 9 Jadi 3 per 9 Kemudian jumlah yang kedua Untuk X2 3 per 9 Ini juga 3 per 9 Nah jumlah totalnya 3 per 9 Tambah 3 per 9 Tambah 3 per 9 Harus sama dengan 1 Begitu juga Untuk yang disini Jumlahnya Karena Nilai peluang Masing-masing Pasangan X dan Y nya sama Maka nilai totalnya Juga sama 3 per 9 Nah dari sini Kita bisa bentuk Fungsi marginal Yang pertama Yang bagian pertama Adalah Fungsi Marjinal Bagi X Kita tulis F X kecil Sama dengan Kurung-kurawal Nilainya disini Yang diambil Adalah 3 Hanya ada nilai 3 per 9 Batasannya Untuk Nilai X Yang kita ambil Sama dengan Batasannya berapa Batasannya adalah Untuk X 1 2 3 Nah selain Nilai batasan X Dari 1 2 3 Nilai peluangnya 0 Jadi kita tulis 0 ini untuk Nilai X Lainnya Nah untuk Fungsi marginal Y Kalau fungsi marginal Y Berarti kita tulis F Y kecil Sama dengan 3 per 9 juga Ini untuk Berarti batasnya dalam Y Karena fungsinya dalam Y 1 2 3 Selainnya bernilai 0 Kita tulis Untuk Y Lain Nah itulah 2 ilustrasi Yang dapat kami Sampaikan Pada Pertemuan kali ini Sampai berjumpa Sampai berjumpa kembali Pada video Pembelajaran berikutnya Yaitu tentang Fungsi Kepekatan Marjinal Kontinu Terima kasih Jangan lupa Share Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa